Anda kembali di Sapa Indonesia Malam. Pak Diki, tadi kami sudah mendengar penjelasan Anda bahwa varian Delta yang asal India ini mendekati super strain. Karena satu, penularannya lebih cepat. Dua, orang yang terkena makin parah. Dua setengah kali lipat kemungkinan masuk rumah sakit dibanding varian yang sebelumnya. Lalu, jenis ini bisa mensiasati imunitas baik itu untuk orang yang sudah divaksinasi secara penuh maupun yang pernah terkena COVID-19. Apa yang bisa Anda tambahkan lagi Pak Diki? Ya, kemudian saya tambahkan perjelasannya bahwa dibandingkan varian Alpha. Jadi yang saat ini terjadi di Indonesia, ledakan yang disampaikan Bu Nadia tadi di Kudus dan sampai di sejawa ini dan beberapa bagian di luar Jawa ya, itu lebih dominan oleh varian Alpha. Ini yang harus kita tahu. Dominannya adalah varian Alpha. Karena secara pemodelan selama ini yang terjadi di berbagai negara, varian Delta ini meledaknya 3 sampai 6 bulan pasca pertama kali ditemukan. Kalau bicara berdasarkan data kita, penemuan Delta varian kita kan di Mei-Yani kurang lebih. Kalau kita menunjuk itu, yang Kudus ini kecepatan sebetulnya. Tapi bisa saja karena beberapa faktor. Tapi kalau melihat fakta di negara yang lain, bahkan India saja kurang lebih 6 bulan itu dia meledak. Walaupun awal-awal atau 5 bulan lah. Nah, kalau melihat ini berarti di Indonesia bukanlah di Mei pertama masuk. Atau hal lain yang pesan pentingnya adalah kita masih punya PR besar nih untuk mengantisipasi ledakan di pasca Juli. Artinya yang disebutkan tadi dalam segmen sebelumnya bahwa akhir Juni ini akan ada potensi ledakan sekali lagi. Itu bukanlah didominasi oleh varian Delta yang memiliki kriteria Superstrain ini. Oke, saya mau coba untuk membahasakan itu lebih awam supaya masyarakat paham bahwa ketika kita membandingkan dengan India, waktu itu paling tidak butuh 6 bulan kira-kira untuk kemudian varian Delta ini bisa menyebabkan kewalahan yang luar biasa sampai dengan fasilitas kesehatan kolaps. Artinya, kalau saat ini ditemukan varian Delta pada bulan Mei, jangan-jangan varian Delta ini sudah masuk jauh sebelum bulan Mei. Karena dengan menggunakan asumsi 6 bulan itu atau kita masih ada di area bagian gerbang depan begitu untuk sampai ke 6 bulan lagi, jangan-jangan nanti masih akan terus kasusnya bertambah begitu ya Pak Diki ya? Betul sekali Mbak Sofi, betul sekali. Nah ini artinya ada Bu Nadia di sini, kita harus memanfaatkan peluang ini untuk antisipasi, mitigasi. Karena sampai saat ini saya sampaikan update terakhirnya, belum ada negara yang berhasil mengeredam kecepatan dari atau dampak dari Delta varian ini. Yang bisa meredam dan itu pun masih dalam pertanyaan seberapa lama kita berhasil itu dengan kombinasi tiga strategi ini. Pertama adalah melakukan penguatan dari aspek 3T yang sangat masif agresif. Ini dilakukan misalnya contohnya Amerika sampai 1 jutaan tes ya per hari. Kemudian, kedua adalah vaksinasi yang juga masif agresif. Ini juga dilakukan oleh Amerika yang sudah lebih dari 60% dari penduduknya. Ketiga, lockdown. Nah ini tiga-tiga ini berat banget semuanya buat Indonesia. Lockdown, wah itu polisan yang sangat sulit ya. Kedua, vaksinasi. Terutama ini PR kita nih di Lansia yang baru, katakanlah yang baru mendekati 17%, apalagi bicara komorbid. Dan kita harus tahu kalau bicara vaksinasi, saya harus sampaikan data sejauh ini. Kalau bicara delta varian, hanya baru dua vaksin yang punya data memadai efektif, yaitu Pfizer dan AstraZeneca. Kalau Pfizer berarti dengan Moderna. Dan itu pun harus penuh vaksinasinya. Jadi bukan setengah, baru satu kalusus. Setengah dosis ya? Jadi nggak masuk itu kriteria itu. Kemudian, ketiga adalah masalah testing-testing. Ini yang klasik ya, dan kita harus betul-betul tingkatkan. Jadi tidak ada tanpa tiga kombinasi itu negara yang berhasil. Jadi kita harus benar-benar siapkan ini. Bu Nadia, saya ingin dapat respons Anda. Tapi begini, di sisi lain juga ada kekhawatiran dari beberapa lembaga masyarakat yang berkaitan dengan COVID-19 ini yang bilang bahwa ini setelah lebaran ada varian delta yang banyak berada di Kudus. Kemudian kemarin beberapa varian alfa juga ditemukan di Jawa Timur. Semuanya setelah lebaran ngumpul di Jakarta semua. Karena kembali dari libur lebaran begitu. Apa yang saat ini paling tidak sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan? Yang pertama adalah tentunya kita sekarang kebijakannya di DKI kan kita sudah memulai vaksinasi untuk usia di atas 18 tahun ya. Jadi kita sudah mulai saat ini. Dan kebetulan DKI Jakarta juga terkait tadi vaksinasi kepada lansia. DKI sudah cukup tinggi, kurang lebih hampir 40% dari lansia. Dan kita juga menerapkan bahwa siapapun yang tidak berdasarkan KTP yang tinggal di Jakarta ini bisa mendapatkan vaksinasi. Dan kemarin DKI Jakarta juga sudah memulai melakukan vaksinasi kepada kelompok sosial ekonomi yang rentang. Jadi perumahan-perumahan padat, umuh itu sudah kita lakukan vaksinasi di awal. RTRW yang selalu zona merah itu juga sudah dilakukan vaksinasi di awal. Dan harapannya kalau kita lihat sekarang DKI Jakarta memang sudah 40% untuk tahap kedua. Moga-moga nanti dalam beberapa minggu ini akan segera mengakselerasi ya untuk di atas 18 tahun. Nah tetapi tetap tadi 3T menjadi penting. Artinya sekarang kita tidak menganjurkan adanya isolasi mandiri, tapi semua kasus positif dilakukan isolasi secara terpusat. Bu Nadia, kalau kemudian di beberapa daerah saat ini kondisinya sudah vaskes mulai kewalahan, misalkan seperti di Kudus atau Bangkalan, apakah ada prioritas distribusi vaksinasi dari pemerintah pusat? Ya, tentu. Kemarin sudah ada 50 ribu vaksin yang dikirimkan ekstra ke Kudus untuk segera dilakukan vaksinasi. dimulai dengan tentunya fokus pada lansia, tetapi kemudian di atas seluruh usia, di atas 18 tahun sudah kita berikan vaksinasi. Oke, Pak Diki terakhir, begini. Indonesia itu kan menggunakan saat ini dua jenis vaksin, Sinovac dan juga AstraZeneca. AstraZeneca jumlahnya tidak terlalu banyak, belum terlalu banyak, dan ada beberapa orang yang memang tidak mungkin divaksinasi dengan menggunakan AstraZeneca karena ada kondisi-kondisi tertentu di badannya begitu. Akhirnya, secara persentase juga memang lebih banyak Sinovac yang ada di Indonesia. Yakinkan kami bahwa vaksinasi dengan vaksin apapun, termasuk Sinovac ini, bakal bisa melindungi masyarakat, paling tidak, kalaupun sampai terkena, tidak sampai parah? Saya agak berat menjelaskan ini karena begini, sebagai scientist saya harus berbasis data ya. Dan sayangnya, saya harus katakan kita harus menggali lebih banyak data terkait vaksin, dan bukan hanya Sinovac. Semua vaksin yang lain selain tadi yang saya sebutkan, yang messenger RNA dan juga AstraZeneca ini, atau yang semirip AstraZeneca ini, belum memiliki data yang memadai. Tapi, satu hal yang membuat kita punya harapan adalah bahwa secara mekanisme respon imunitas, begitu tubuh kita diperkenalkan dengan satu virus yang dimatikan utuh, varian ini kan adalah ada perubahan di beberapa bagian dari bagian virus itu. Nah, inilah secara, tapi ini hipotesis yang saya sampaikan adalah bahwa respon tubuh yang menerima Sinovac ini, akan jauh lebih lengkap. Nah, itu memang benar, kalau bahwa jauh lebih lengkap ya. Tapi, berkaitan dengan varian baru, harapannya ini juga terjadi, termasuk di varian. Tapi, yang harus diperhatikan bahwa, sekali lagi, ini harus suntikan yang lengkap. Dan, pendidikan lengkap kita, baru 4 persen dari total populasi. Nah, ini yang harus dikejar oleh kita semua. Dan, sekali lagi, strategi di sepertinya varian, itu sebetulnya yang merekat pada diri kita, tetap lakukan 5M. Nah, ini yang harus terus-menerus kita lakukan sembari melakukan strategi yang lain. Oke, itu juga kenapa perlu ada genom sequencing untuk mereka yang positif COVID-19 setelah lengkap divaksinasi dengan Sinovac. Karena, paling tidak, ini kita bisa turut memberikan data yang bisa digunakan untuk saintis, dimanapun, untuk memastikan bahwa seberapa sebenarnya kemampuan vaksin, apapun itu mereknya, untuk melawan varian-varian baru dari COVID-19. Pak Diki Budiman, terima kasih. Mbak Nadia, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu. Terima kasih.